Terima kasih telah menonton Oke teman-teman jadi disini untuk mengedit videonya itu kalian memerlukan 3 aplikasi yaitu aplikasi faceplay, turbovpn, dan aplikasi capcard Untuk link ketiga aplikasinya bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan tinggal kalian download aja Nah jika kalian sudah menginstall ketiga aplikasinya langsung aja disini untuk langkah yang pertama kalian masuk ke aplikasi faceplay nya Nah jika kalian sudah masuk ke aplikasi faceplay seperti ini disini kalian klik aja yang bagian anime Nah jika sudah kalian klik disini otomatis untuk semua templatenya itu harus bayar ya atau harus berlangganan Nah disini untuk cara menggunakannya secara gratis itu kalian langsung aja masuk ke aplikasi turbovpn nya Nah jika kalian sudah masuk ke aplikasi turbovpn nya langsung aja kalian klik yang bagian sini Lalu kalian pilih aja yang servernya itu di bagian singapura Dan pilih yang paling atas atau yang atas sini ya Nah jika sudah kalian tunggu aja vpn nya terkonek Nah jika sudah terkonek ppn nya langsung aja kalian balik ke aplikasi faceplay nya Nah jika sudah balik ke aplikasi faceplay nya langsung aja kalian refresh ya Kalian tarik ke bawah seperti ini Nah jika sudah kalian gisah aja ke bagian bawah Nah disini otomatis untuk bagian template yang ini Kalian bisa gunakan ya karena logo diamo nya sudah hilang Disini untuk khusus para cowok kalian bisa gunakan yang template ini ya Dan untuk cewek kalian bisa gunakan template yang ini atau yang bagian bawah sini Nah disini contohnya saya pakai yang ini Lalu kalian pilih aja yang bagian sini Lalu kalian klik yang bagian sini Dan kalian masukkan foto kalian Nah jika sudah kalian klik aja confirm Lalu tunggu prosesnya selesai Nah jika sudah selesai disini kalian simpan aja fotonya Nah jika sudah tersimpan disini langsung aja kalian klik link template ya Yang sudah saya sediakan di deskripsi video ini Langsung aja kalian masuk ke bagian link template nya Nah jika kalian sudah masuk ke bagian link template nya Otomatis kalian akan diarahkan ke template seperti ini ya Langsung aja kalian klik aja gunakan template Kemudian disini untuk foto yang pertama Kalian masukkan foto kalian yang biasa ya Kalian masukkan foto kalian yang biasa Lalu untuk foto yang kedua Untuk foto anime yang barusan kalian simpan ya Kalian klik aja Nah jika sudah kalian masukkan fotonya disini Langsung aja kalian klik berikutnya Nah untuk kasih videonya kurang lebih akan seperti ini Nah kurang lebih seperti itu ya Untuk hasilnya disini langsung aja kalian klik export Kemudian kalian share aja ke bagian tiktok ya Agar tidak ada watermark nya Atau logo cap card nya Kalian klik aja ke bagian export tanpa tanda air Oke teman teman mungkin sampai disini dulu Untuk video tutorial kali ini Semoga bermanfaat buat kalian semua And see you the next video Terima kasih telah menonton!